Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dan selamat datang di Jadi ada sebuah postingan di situs reddit yang dimana postingan tersebut menuai banyak pro dan kontra teman-teman Jadi di dalam postingan tersebut berisi mengenai perbedaan censorship anime di Indonesia Dan saat Mimin melihat postingan tersebut, Mimin jadi kasihan kepada penikmat anime yang menonton anime di Indonesia Karena censorshipnya itu sudah berlebihan sih menurut Mimin gitu teman-teman Jadi kalau teman-teman itu masih mungkin masih ada yang gak percaya gitu Simak dulu video berikut ini Bagaimana kalau kita lakukan stun di laut, kita tidak perlu takut kalau ada airnya Gimana, apakah setelah melihat video tersebut teman-teman jadi sependapat dengan Mimin atau malah sebaliknya Dan sebenarnya ya teman-teman ya kalau boleh Mimin berpendapat lagi gitu Untuk kasus kali ini itu menurut Mimin Kominfo itu sudah terlalu berlebihan teman-teman Masalahnya itu ya kenapa mereka itu masih menayangkannya Kalau itu gak memungkinkan untuk tayang teman-teman Itu kan anime yang ada di postingan tersebut judulnya itu anime yell Dan anime itu tayang di RTV Dan di anime itu gak ada genre HG nya sama sekali teman-teman Tapi kan meskipun gak ada genre HG nya gitu Yang namanya anime dan kalau ada scan pantainya itu Kan sudah bisa dipastikan gitu Ada yang pakai bikini gitu teman-teman Dan itu sudah menjadi hal lumrah gitu bagi mereka Atau bagi di negara-negara Eropa gitu teman-teman Dan Kominfo ini berpikir apa gitu Saat memeriksa scan pantai di anime ini Apakah mereka itu berpikir gini Kita ini sudah beli lisensinya Sayang kalau gak disayangin Kalau emang gitu Kenapa mereka gak milih anime lain Yang sekiranya itu bersih dari scan kayak gitu teman-teman Toh juga masih banyak anime bersih dari scan kayak gitu Contohnya ya kayak Kimetsu no Yaiba Yang season 1 Ya kalau season 2 jangan lah ya Soalnya kan teman-teman tau sendiri kan season 2 kayak apa Yang baca manga Dan juga Hokabo Tei Bonishi Anime kesukaan Mimin Itu anime ya kayak tentang pancingan gitu lah teman-teman Slice of life pokoknya lah Juga bisa menembah pengetahuan kalian gitu Yang suka mancing gitu Dan juga masih banyak gitu anime lain teman-teman Bukan hanya itu doang gitu Jadi gimana menurut kalian tentang hal ini Langsung saja komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman Oke mungkin segitu dulu info yang mau Mimin bagikan Semoga kalian lebih informatif tentang dunia peranimian di Indonesia Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini Terima kasih